Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beberapa hari ini kita membahas tentang backpership ya Apalagi kemarin kita sempat ada isu tentang ketika nanti Nick Weepers akan pergi di pership Sudah negosiasi dengan tim ini tim itu tapi kita tidak tahu nantilah ke depannya Tetapi jika terpaksa ada pergantian back di lini belakang pership Yang harus di garis bawah pership mencari penggantinya adalah pemain back yang bisa bertahan dan bisa mencetak gol Dalam arti di bola-bola mati kita bisa memanfaatkan di sektor itu Back bisa naik overlapping bisa mencetak gol lewat tendangan ataupun lewat heading yang sangat akurat Ini tercipta di beberapa tahun yang lalu kita sempat mempunyai salah satu pemain yaitu Vladimir Vujovic Masih ingat Vladimir Vujovic? Mang Vlado ini sangat lihai ketika maju ke depan bisa mencetak gol Determinasi dia juga sangat luar biasa Kemudian dia bisa merangkul teman-temannya di lapangan sehingga membuat pemain itu nyaman Karena ketika pemain disenggel seolah-olah ini Mang Vlado ini tidak terima Kalau temannya ini di kerasi ataupun menjurus kasar oleh lawan kita Nah inilah yang harus dicari pership ketika nanti benar-benar kita kehilangan sosok back asing tentunya ya Yang kita bahas ini adalah back asing Ketika kita dulu mengingat-ingat perihal Mang Vlado ini sangat jago di bertahan Sangat jago untuk menyerang memanfaatkan bola-bola mati Dan itulah yang saya harapkan ketika nanti kita terpaksa untuk mengganti back asing ya Jadi untuk teman-teman Bobo itu kita nikmati rumor-rumor saja Tetapi hanya kita membahas ketika nanti kita kehilangan back Pemain-pemain inilah yang harus dicari pership Di Indonesia ada sih ada beberapa back di Indonesia yang ya semacam seperti Vladimir Vujovic juga Dia mempunyai mentalitasnya yang sangat tinggi Mempunyai determinasi mencetak gol yang sangat luar biasa di timnya Banyak kita bahas tetapi tidak etis ya Karena masih ada kontrak di tim lamanya Tapi kalau kita boleh sebut Ini hanya disebut ya tidak umuminati Ada Renan Silva Itu juga sangat luar biasa Pemain dari Barito Putra itu sangat luar biasa menurut saya Back dengan produktivitas gol yang sangat luar biasa Dalam bertahan pun sangat luar biasa Renan Silva ini pemain asal berhasil Mudah-mudahan persim nanti ketika benar-benar ditinggalkan oleh Nick Whippers Bisa mendapatkan pemain yang seperti ini Seperti Renan Silva Kemudian seperti Vladimir Vujovic Dan tentunya Bucan Malisik yang mempunyai determinasi tinggi Mentalitas tinggi yang sangat luar biasa Mungkin seperti itu ya Bobo Toh Kalau menurut Bobo Toh bagaimana Tentang lini belakang Saya yakin lini belakang akan ada evaluasi Saya yakin itu Tetapi dari siapa-siapa nanti kurang tahu lah Tetapi menurut saya ada evaluasi disitu Menurut Bobo Toh Siapa pemain Persib yang akan direkut Ataupun saran Anda Siapa pemain yang harus direkut persib Tulis komentarnya Ayo kita diskusi bersama Terima kasih sudah menonton Bobo Toh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh